Intro Bismillahirrahmanirrahim Pada soal diketahui 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 Dan 9 pangkat 3 dikali 8 pangkat 2 sama dengan B pangkat 3 Kemudian yang ditanyakan adalah nilai dari A dan B Nah untuk mengerjakan soal ini Kita perlu mengingat bahwa jika diketahui A dipangkatkan M dikali B dipangkatkan M Akan sama dengan A dikali B dipangkatkan M Kemudian jika diketahui A dipangkatkan M dipangkatkan N sama dengan A dipangkatkan M dikali N Oke yang pertama kita akan menentukan nilai A Nilai A terlebih dahulu Nah untuk menentukan nilai A kita pakai persamaan yang pertama ya 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 sama dengan A dipangkatkan 3 Ini artinya dipangkatnya sudah sama ya Berarti jadi 4 dikali 5 dipangkatkan 3 sama dengan A dipangkatkan 3 Atau 20 dipangkatkan 3 sama dengan A dipangkatkan 3 Sehingga nilai A sama dengan 20 Selanjutnya kita akan menentukan nilai B Pakai persamaan yang kedua 9 dipangkatkan 3 dikali 8 dipangkatkan 2 sama dengan B dipangkatkan 3 Nah 9nya sudah pangkat 3 tinggal 8nya yang kita ubah ya Artinya 9 dipangkatkan 8 bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3 Dia dipangkatkan 2 sama dengan B pangkat 3 Ini artinya 9 pangkat 3 dikali 2 sama dengan B dipangkatkan 3 Nah karena perkalian komutatif bisa kita ubah menjadi 9 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dikali 3 Sama dengan B pangkat 2 itu 4 ya Jadi 4 pangkat 3 sama dengan B pangkat 3 Nah ini bisa kita sederhanakan karena pangkatnya sudah sama Jadi 9 dikali 4 dipangkatkan 3 sama dengan B pangkat 3 36 pangkat 3 sama dengan B pangkat 3 Sehingga nilai B sama dengan 36 Jadi Nilai A dan B Adalah 20 dan 36 Oke semoga bermanfaat